Oke guys, hari ini gue lagi di Wuling Karawang ya. Lebih tepatnya di Wuling Arista Karawang. Jadi, patokannya ini, lokasi showroomnya ini di seberang Transmart Karawang ya, atau Kerkur Karawang. Nah, ini dia untuk showroomnya ya, Wuling Arista Karawang ya. Untuk lokasinya ini, dia lebih tepatnya ini di seberang Transmart Karawang. Transmart Karawang atau Kerkur Karawang. Kalau misalnya dari arah Ramayana Karawang, itu lebih dekat dengan rumah sakit Hermina Karawang ya. Untuk link lokasinya nanti saya kasih di link deskripsi ya. Halo guys, selamat sore. Hari ini aku pengen nge-review Wuling Alves varian EX. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksteriornya dulu ya. Nah, ini dia tampilan depan dari Wuling Alves ya. Untuk grill mesinnya ini, dia perpaduan berwarna hitam glossy dan juga ada aksen chrome-nya juga ya di sini. Untuk aksen chrome-nya ini, dia sejajar dengan logo Wuling ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu untuk headlight, dia masih menggunakan projector headlight. Dan lampu jauhnya juga sama. Dan ini dia ada lampu LED, tapi bisa difungsikan sebagai lampu sen juga ya. Nah, ini dia ada dua pilah juga untuk lampu sen-nya. Lalu di sini dia ada fog light-nya ya. Tapi fog light-nya ini dia menggunakan crystal multi reflektor. Untuk list bumper, dia berwarna chrome dan juga ada berwarna hitam doff ya di sini. Ya, so far untuk Wuling Alves sendiri, dia tidak mengecewakan ya secara desainnya ya. Nah, dan mobil ini juga varian tertingginya aja, dia ini gak nyampe 300 jutaan kok. Udah bisa bawa pulang secara cash. Itu OTR Jakarta ya. Nah, ini dia tampilan samping dari Wuling Alves ya. Untuk over fender-nya dia berwarna hitam doff ya di sini. Dan velg-nya dia menggunakan two-tone polish yang berwarna hitam glossy dan silver ya di sini. Dan rem depan dia sudah menggunakan cakram. Dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Green Max ya di sini. HP 050 yang berukuran rim 16 ya di sini. Untuk peon, dia sudah di-cover sewarna dengan body. Dan di sini dia terdapat radar adasnya ya untuk Wuling Alves. Dan di belakang kaca spion ini dia terdapat lampu shine-nya ya. Tapi dia menggunakan LED. Untuk side skirt, dia menggunakan chrome dan juga ada berwarna hitam doff-nya juga. Untuk handle door, dia di sini sewarna dengan body. Tapi di sini ya, dia ada garis yang berwarna chrome. Dan ini ada akses markinya juga. Dan di belakang remnya sudah menggunakan cakram ya. Untuk bensin dia di sebelah kanan. Dan window line-nya dia menggunakan chrome ya di sini. Di bawahnya. Dan mobil ini, dia sudah menggunakan roof rail-nya juga ya. Untuk Wuling Alves varian EX ini. Tapi yang bikin uniknya lagi, untuk Wuling Alves ini, dia atapnya berwarna hitam ya. Dia tidak sewarna dengan body. Nah ini dia penampakannya. Nah ketika kita kunci pintunya, otomatis untuk kaca spion, dia terlipat. Kalau misalnya kita buka. Kaca spionnya itu terbuka ya. Nah kalau misalnya kita tekan unlock lagi. Lama. Apa yang terjadi? Kaca spion ikut melipat. Dan kaca di bagian mobil ini tertutup ya. Nah ini dia tampilan belakang dari Wuling Alves varian EX ya. Untuk antena, dia sudah menggunakan cap pin ya di sini. Dan ada spoilernya. Dan juga ada high mount stop lamp-nya ya di sini. Nah ini dia penampakannya. Lalu di belakang dia sudah dilengkapi juga dengan wiper-nya. Untuk emblem, dia hanya ada logo Wuling dan Alves. Dia model timbul. Dan di sini dia terdapat tiga titik parking sensor ya di sini. Dan ada dua mata kucingnya juga di sini. Lalu di pamper dia ada list foam-nya juga. Nah ini dia penampakannya. Lalu di sini dia ada kamera mundurnya ya. Nah ini dia penampakannya. Untuk lampu, dia menggunakan LED di sini. Untuk stop light dan lampu malam. Lalu untuk lampu shine, dia menggunakan buah lamp. Lalu untuk lampu mundur, dia menggunakan LED ya di sini. Nah di sini dia terdapat mufflernya juga ya. Ya ini dia mesinnya ya. Dia ini menggunakan 1500 cc. Tenaga yang dihasilkan adalah 106 horsepower. Serta torsi yang dihasilkan adalah 143 Newton meter. Dan penggeraknya ini dia roda depan ya. Untuk Wuling Alves ya. Dan ruangan mesin dia suara dengan badi. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan ABS ya. Dan kap mesinnya, dia ini suara dengan badi. Lalu di sini dia terdapat peredam mesinnya juga ya. Dan di sini ya dia terdapat karetnya juga ya. Nah ini dia penampakannya ya. Ada karet. Nah ini dia untuk tampilan door trim Wuling Alves ya. Yang varian EX. Dia ini berwarna hitam ya. Dan bahannya hard plastic. Lalu di sini ada coraknya ya. Yang bergaris berwarna hitam ya di sini. Dan di sini dia berbahan kulit juga ya di sini. Berwarna hitam. Dan ada jahitan asli yang berwarna abu-abu ya. Nah ini dia penampakannya. Lalu untuk handle door dia berwarna silver doff. Lalu di sini dia ada window lock. Ada auto up and down di bagian pengudi window. Dan ini dia central locknya ya. Dan di sini dia ada Ada satu cup holders dan juga ada storage area. Nah ini dia penampakannya. Lalu juga ada speaker di sini ya. Nah untuk pengaturan kursinya dia ada reclining, hike and adjuster. Lalu juga ada sliding ya di sini. Nah ini dia penampakannya. Lalu di sini dia ada tuas untuk membuka cup mesin dan juga ada cup bensin. Dan di sini dia terdapat storage area ya di sini. Nah ini dia penampakannya. Lalu ini untuk pengaturan kaca spion ya di sini. Kalau misalnya kita lipat ini untuk melipat kaca spion ya ke dalam. Kalau misalnya kita mau membuka kaca spion kita tinggal ke sini. Atau kita putar. Lalu kalau untuk pengaturan kaca spion dia ini yang ke kiri. Kita atur bisa kemana aja sesuai sesuka hati kita. Lalu ini ada pematikan stability control. Ini adalah pengaturan sorot cat light ya di sini. Dan di sini dia ada soft pad dan juga ada jahitan aslinya ya di sini. Untuk joknya sendiri untuk Wuling Alves ini dia berbahan kain berwarna hitam ya di sini. Dan ada motif perveratednya juga. Nah sekarang saya ada berada di Wuling Alves ya. Ini dia untuk kuncinya. Gede ya kuncinya. Kita taruh dulu ya di sini. Oke kalau gitu kita akan nyalakan kelistrikannya dulu. Nah ini dia tombol start stopnya. Modanya kotak ya. Ada bunyi pengucapannya ya di head unit ya. Nah ini masih lambang Wulingnya juga. Oke daripada panas mending kita nyalain AC aja yuk. Nah ini dia ada fan speed. Nah untuk AC nya sendiri dia pengaturannya tampilannya di menyatu dengan head unit ya. Nah di sini dia ada fan speed, motor yang semburan udara, Tombol AC, maksimal pendingin AC, hazard light. Lalu ini untuk front defogger. Ini untuk open close air. Lalu ini untuk close air nya. Ini untuk pengaturan suhunya ya di sini. Untuk di sini dia ada open close air nya juga. Tapi dia digeser ya modelnya. Kita ke head unit nya ya. Dia ada apa aja sih di sini. Nah untuk head unit nya dia ada radio, ada pengaturan AC. Ini untuk memutarkan media ataupun sumber dari USB ataupun yang lain. Ini untuk navigasinya. Ini mode AC. Lalu telepon. Music. Dia juga ada jukes nya juga. Dia sumbernya dari musik bluetooth, USB dan jukes nya juga. Lalu radio. Dia radio ada AM, FM. Navigasi. Pengaturan. Jadi untuk pengaturan dia ada bluetooth, wifi, tampilan, efek suara, suara, transisi layar berarti Apple K Play sama Android Auto. Lalu ini sistem di sini. Lalu ini kode QR. Ini ada kontrol kendaraan. Ini ada kontrol kendaraan. Nah ini dia. Ada ADAS. Jadi pengaturan forward collision warning. Ini dia ada auto elektronik brake. Line departure warning, kepekaan atau tingkat sensitivitas nya. Lalu ini ada mode peringatan. Ini ada jendela pengaturan nya di sini. Kunci pintu. Pengaturan lampu. Lalu ini ada video. Jadi sebenarnya dari USB. Nah ini dia ada short card untuk home. Navigasi. AC. Untuk musik. Ini radio. Kita beralih ke MID ya di sini. Untuk MID dia di sini dia terdapat mengenai ADAS nya ya. Nah ini dia. Lalu trip A. Dia ada trip B. Dia ada konsusi ban bakar secara rata-rata. Ini kecepatan secara rata-rata. Nah ini untuk mengenai konsusi ban bakar. Dan kecepatan sekarang. Ini berapa lama kita mengendarai. Type pressure monitoring. Kembali lagi ke trip A dan juga konsusi ban bakar secara rata-rata. Ini dia ada peringatan. Surat peringatan. Dia ada over speed. Dia juga ada peringatan untuk tanda beristirahat. Ini untuk pengaturan redup cahaya-nya MID ya di sini. Radio. Telepon. Navigasi. Dan ADAS. Nah untuk RPM-nya dia modelnya angka kayak gini ya. 0, gini. Coba kita gas ya. Nah. Dan di sini dia ada kilometernya juga. Untuk kometernya dia modelnya full TFT ya di sini. Nah di stir dia terdapat pengaturan ganti station radio. Ini untuk pengaturan MID. Ini untuk pengaturan volume. Dan di sini untuk tombol mute. Ini dia pengaturan cruise control. Tapi dia sudah adaptif ya. Ini pengaturan bluetooth. Untuk setir dia menggunakan power steering. Dan ini dia bunyi klaksonnya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual airbag ya. Nah ini dia penampakannya. Untuk pengaturan setir dia. Nah ini dia tuasnya. Baru tilt saja ya. Tapi kayak rival-rivalnya sih udah. Ada beberapa rival-rival sudah menggunakan telescopic ya. Dan di sini dia ada pointer signal-nya juga. Nah di sini untuk pengaturan headlight. Dan ada pengaturan fog light. Ini untuk pengaturan wiper depan dan wiper belakang. Dan dilengkapi juga dengan intermitternya juga ya. Dan di sini untuk transmisi dia menggunakan CVT. Tapi dia menggunakan manual mode-nya juga. Dan di sini dia ada electronic parking brake. Dan juga ada auto hold braking ya. Di sini. Dan ada dua card holder-nya juga. Dan di sini dia ada dua cup holders. Dan ini dia ada wireless charging-nya juga. Ini untuk USB port. Dan ada juga untuk tempat web charge ya. Tapi modelnya ini dia USB ya. Untuk tempat web charge ya. Dan di sini dia ada embossed wooling-nya ya. Di sini. Dan kisi yang dikasih berwarna silver ya. Silver doff. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan dual twitter-nya juga. Nah ini dia penampakannya. Dan di sini untuk membuka laci-nya dia sudah soft opening loh. Untuk wooling alface. Dan ini dia untuk kaca spion tengah. Dia menggunakan frameless ya. Dan di sini dia ada door warning lamp. Dan juga ada lampu kabin ya di sini. Dan ini untuk membuka kaca sunroof. Nah ini dia. Kita tutup lagi. Dia untuk membuka dan menutup sudah sekali klik ya. Dan di sini dia ada ini ya untuk plafonnya ya. Plafon sunroof. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan voice command-nya juga. Halo wooling. Halo. Diinginkan AC. Halo wooling. Bisa diulang. Halo wooling. Saya kepanasan. Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Saya kepanasan. Oke. Menurutkan suhu satu level. Nah ini dia untuk wooling Indonesian command-nya ya. Untuk armrest-nya dia berbahan kulit juga. Dan di sini dia ada polo outlet-nya juga. Dan ada center console. Untuk polo outlet-nya sendiri dia maksimal 12V 120W. Untuk sunvisor. Di sini dia di bagian pengemudi. Dia ada kaca cermin dan juga ada card holdernya. Lalu di bagian penumpang depan dia juga hanya ada kaca. Cerminnya aja ya. Nah ini dia dot rim di barisan kedua ya. Dia menggunakan bahan hard plastik yang berwarna hitam. Dan aksen handle door-nya dia berwarna silver. Dan ini dia ada corak. Di bagian dekat handle door ya. Untuk di sini dia bahannya kulit dengan jahitan asli yang berwarna abu-abu. Nah untuk warna kulitnya sendiri ini ya dia berwarna hitam kecampuran abu-abu ya. Dan di sini dia ada speaker ya. Dan ada cup holder saja di sini. Nah ini dia penampakannya. Nah. Nucunya lagi untuk pulling Alves. Kan biasa mobil-mobil lain tuh untuk pengaturan atau melipatan kursinya dia di sini. Untuk pulling Alves. Ini yang bikin uniknya ini. Untuk talinya atau tuasnya di sini. Nah ini dia penampakannya. Untuk pelipatan kursi sih ini rata lantai ya. Nah sekarang saya ada berada di barisan kedua Wuling Alves ya. Dengan tinggi badan saya 172 cm. Ini legroom-nya masih ada ya. Spacenya. Dan ini posisi mengemudi saya ya. Dan bagaimana dengan headroom-nya. Ya kalau headroom sih ini masih ada space ya. Nah ini dia tampilan dashboard dari Wuling Alves ya. Nah ini dia ada double blower. Tapi dia diletakkinnya di dekat center konsol. Ini ada USB charging-nya ya. Nah ini dia penampakannya. Dan di sini dia ada embossed Wuling ya. Nah untuk menaruh dokumen dia sudah ada juga ya di sini. Nah ini dia penampakannya. Lalu untuk handgrip. Dia model fix. Tapi di bagian pengemudi dia nggak ada ya. Dan setback ini dia pengaturannya masih fix juga ya di sini. Nah ini dia penampakannya. Nah di sini dia terdapat isofix-nya ya. Nah ini dia penampakannya. Nah ini dia bagasi dari Wuling Alves. Untuk ukurannya sih dia nggak mengecewakan ya. Nah di sini dia terdapat top tether-nya. Dua ya di sini. Lalu untuk bagasinya dia sudah ada lampunya berwarna putih. Dan di sini dia ada hook-nya ya di sini. Nah hook-nya ya. Nah di bawah sini. Ini dia ada band setup. Tapi dia full size loh band setup-nya. Nah ini dia door trim di bagian penumpang depan ya. Untuk Wuling Alves ini dia seirama di bagian pengemudi. Dia yang bikin beda. Dia hanya ada pengaturan jendela penumpang depannya saja. Lalu untuk pengaturan kursi di bagian penumpang depan. Dia hanya ada reclining. Dan juga ada sliding di sini. Nah ini dia penampakannya. Nah ini dia untuk penampakan dari dashboard Wuling Alves ya. Kalau misalnya kita dilihat dari samping. Untuk head unitnya dia sudah model floating. Nah di belakang head unitnya ini dia terdapat storage area ya. Ya sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke tempat-tempatan kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!